Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Sahabat belajar bertani Ketemu lagi di channel kami Video kali ini kita akan menunjukkan Hasil setek dari pohon jeruk Purut ya Ataupun jeruk pecel Yang hasil dari setek batang Yang sudah mau berbuah Teman-teman ya Jadi nanti sekalian juga kita akan Gimana cara pembuatannya Akan saya beritahu juga Jadi ini teman-teman yang saya katakan ya Nah ini dia sudah mulai belajar berbuah Ya dan ini sudah berbunga teman-teman ya Teman-teman bisa perhatikan Nah ini ya Ini hasil bunga Mau pembuahan ya Ini bisa kita lihat Nah dan ini hasil dari setek batang ya Ini teman-teman bisa perhatikan Batangnya masih sangat kecil Dan ini masih kita taruh di Aquaglass plastik ya Nah ini bisa kita lihat teman-teman ya Ini pohonnya Dan yang sudah berhasil Tumbuh akarnya juga Sebenarnya ini pun yang sudah ada Hasil tumbuh akar ya Sudah pastinya dia tumbuh akar Karena dia sudah bisa langsung Berbuah Jadi ini teman-teman bisa Perhatikan juga Nah ini yang Akarnya sangat lumayan bagus ya Sangat banyak Jadi Seperti ini Nah ini hasil dari setek batang ya Teman-teman ya Teman-teman bisa perhatikan Gak ada akar tunggalnya Jadi Teman-teman Bisa nanti lakukan di rumah Oke kita langsung aja ke cara Pembuatannya ya Ikuti terus videonya Jangan di skip-skip Biar gak ada yang ketinggalan Oke teman-teman ya Jadi ini batang udah kita siapin ya Ini kali ini batang besar kita ambil Nah ini kita potong aja Dan ini teman-teman Daun kita kurangin yang bawah ya Ini daunnya kita kurangin aja Seperti ini Biar nanti gak terlalu sulit Untuk Mensungkupnya Oke Dan ini daunnya yang atas Gak perlu kita buang ya teman-teman ya Biar aja seperti ini Gak perlu kita kurangin Nah jadi Ini tadi Apa namanya Yang Bekas potongan gunting tadi Ini kita rapikan terlebih dahulu ya Karena dia memak Nah kita rapikan terlebih dahulu Seperti ini Dan ini kita kerik sedikit ya teman-teman ya Nah ini kulitnya kita kerik sedikit Agar nanti Obat yang kita tempelkan Di batang akan menempel dengan sempurna ya Nah jadi biar gak lengkang Oke seperti ini Nah setelah itu Nah ini langsung aja ya teman-teman Ini perangsang akar yang udah kita siapin dari tadi Jadi ini tinggal langsung aja Kita oles ke batang yang kita Saya tadi ya Nah usahakan Sampai merata teman-teman ya Nah jadi setelah udah kita oles seperti ini Jadi teman-teman tinggal tunggu aja Nanti kalau udah mengering Obatnya Baru bisa kita tanamkan Ke media tanamnya teman-teman ya Oke kita tunggu aja Oke teman-teman ya Nah jadi kita lanjut Nah teman-teman bisa perhatikan Kalau dia udah mengering seperti ini ya Nah dia udah berwarna putih seperti ini Nah jadi ini bisa langsung aja Kita tanamkan ke media tanamnya Nah dan teman-teman bisa perhatikan juga Nah ini gelas plastiknya Ini bawahnya teman-teman ya Gak perlu kita kasih lubang Ya ini bawahnya gak perlu kita kasih lubang Karena ini media kita buat lembab teman-teman ya Nanti kalau kita kasih lubang media cepat mengering ya Nah jadi kita buat lembab aja Jangan terlalu basah teman-teman ya Lembab Jadi ini bisa langsung Kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim Oke setelah itu teman-teman Kita sungkup dengan menggunakan Plastik ya Nah jadi ini Usahakan batang jangan sampai goyang-goyang ya Teman-teman Nanti kalau goyang-goyang Nah tentunya dia akan gagal Jadi kita ambil dulu plastik untuk penyungkupnya Oke teman-teman setelah kita sungkup seperti ini Jadi tinggal kita letakkan aja di tempat yang terdua ya Nah nantinya gak perlu kita siram-siram ya Kita tunggu aja Biasanya dalam jangka waktu 1-2 bulan Dia bertahan media ya sampai tumbuh akar Jadi gak perlu kita siram-siram lagi Dan tadi di awal video udah kita tunjukin ya Dari mulai yang belajar berbunga Dan sampai yang udah tumbuh akarnya Jadi jika teman-teman ingin tahu pelangsang akar yang kami gunakan apa Nanti teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya Akan kami beritahu Dan gimana cara untuk mendapatkannya Kalau teman-teman sulit untuk mendapatkannya Jadi teman-teman akan saya beritahu Oke teman-teman ya Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat Belajar Bertani Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan jika video ini bermanfaat Teman-teman silahkan like, share, dan komen Oke saya ucapkan terima kasih Telah menonton video kami Sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya Saya ucapkan terima kasih Sekali lagi saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh